Nah itu ya kasar sekali ya kasar sekali bunyi ya jelas sekali bunyi itu berada di bagian head disini saya yakin bunyi ini adalah bunyi tempar atau noken as ya Nah itu ya sama-sama langsung halus suaranya ya langsung halus suaranya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Mulya Motor sahabat subscribe dimanapun anda berada ini ada Mio M3 yang bunyinya sangat kasar sekali tadi saya sudah hidupkan bunyinya memang kasar sekali saya prediksi bunyi itu berada di bagian bagian head yaitu di bagian batuk lap atau noken as saya pilih bagian disitu atau mungkin motor ini sudah segeringan omi oke selamat semua sebelum saya lanjutkan video ini oke selamat semua kita coba dulu hidupkan oke deh coba hidupkan deh nah itu ya kasar sekali ya kasar sekali bunyi ya jelas sekali bunyi itu berada di bagian head disini saya yakin bunyi ini adalah bunyi tempar atau noken as ya baik sahabat semua kita lanjut sebelum saya lanjutkan video ini saya doakan dulu sahabat semua semoga sahabat semua berada dalam hidungan Allah SWT semoga sahabat semua disiakan dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkat oke kita lanjut membukanya selamat menikmati nah benar ya sahabat semua disini memang sudah kering sekali kering sekali ya nah itu ya benar sudah kering sekali nah ini ini templarnya yang kasar ya nah ini kita perhatikan dulu templarnya disini nah ini sudah jam ya rulernya sudah jam disini berarti kita harus ganti templarnya disini kita akan lihat noken as ya kita akan lihat noken asnya bagaimana dengan noken as kalau noken asnya juga rusak nanti kita akan ganti noken asnya oke kita buka dulu ya sahabat semua untuk di Mio M3 ini bisa kita buka langsung disini ya tidak perlu kita turun mesin mungkin kita lakukan buka disini saja ya memang agak sulit sedikit tapi bisa oke kita lanjut membukanya baik untuk membuka disini kita buka dulu lantainya ya lantainya ya lantainya ya lantainya disini kita buka dulu dan kita naikkan ke atas saja bisa ya kita naikkan ke atas saja seperti itu nah kita buka noken asnya dulu oke kita buka noken asnya kita buka noken asnya T10 ya sama semua buka noken asnya disini nah itu kebuka memang bautnya memang agak keras ya biasanya memang agak keras oke kita lepas nah ini kita buka oke kebuka lalu kita buka penahan dari penahan dari as pelatuk ya nah ini kita buka as pelatuk lapnya nah setelah buka disini bisa kita langsung buka pen klepnya ya pen klepnya pen pelatuk lapnya bisa langsung kita buka kita tinggal dorong dari sebelah ya ada lopang dari sebelah boleh dorong pakai obeng tolong dek dorong pakai obeng biar lepas nah ayo keras ya wah berarti memang sudah jam biasanya dorong pakai dorong pakai tangan aja bisa ini harus dipukul berarti memang sudah jam jam ya lagi lagi sampai lepas oke lagi 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 dikit hop terus terus sampai terlepas fan nya oke ini lepas fan nya ya benar ya fan nya sudah jam ya nah gong tangan kotor ya ini bekas jam ya sahabat semua eh sepertinya sudah jam nah ini ya jam dan ini pelatuk nya ya nah ini pelatuk nya sepertinya di noken eh di rulernya yang sudah bermasalah ya lah ini sudah habis ya kita terkikis ini rulernya sudah naik sebelah ya artinya mungkin bagian dalam disini lahar bagian dalam ya nah ini ada bagian ada lahar di dalamnya lahar dalamnya memang sudah rusak nah ini sudah tidak bisa kita goyang ya nah ini sudah mati berarti kita harus ganti pelatuk lap bisa ya sahabat semua kita membukanya disini untuk dua-duanya bisa kita buka disini ya sahabat semua ya dua-duanya bisa kita buka disini nah ini ini tidak lengket ya nah ini tidak lengket bisa kita tarik pakai tangan saja nah ini nah ini ya terlepas nah ini pelatuk yang satu lagi nah ya ini masih bagus nah seperti ini masih bagus ya oke oke ya bener masih bagus berarti kita ganti satu saja kalau nantinya kita beli dua ya kita ganti dua-duanya oke sahabat semua nanti kita cari dulu lalu kita ganti templarnya nah untuk noken as coba dek tarik noken asnya kita lihat noken asnya dulu yang dorong dari sebelah ya untuk noken as juga bisa di dorong dari sebelah ya bisa di dorong dari sebelah tinggal pukul aja sedikit dia keluar tunggu tunggu Oke Kita cabut Noken asnya Kita lihat Pukul sedikit deh bagian tengahnya Bagian tengah asnya pukul Terus Terus Oke Semuanya memang sudah keras ya Biasanya ditarik aja pelan-pelan bisa Wah ya Ini ya memang sudah kering sekali ya Sudah sangat kering Nah ini Sudah kering ya Memang benar Disini memang sudah jem Nah ini sudah terkikis Ini sudah terkikis Sebenarnya ini masih bisa kita gunakan Masih kita gunakan nanti kita Bermasih dengan pemilik motor apakah ini harus dipakai lagi Atau kita ganti baru tapi disini Untuk dekompresinya sudah dibuka ya Disini ada dekompresi Ini sudah dibuka nanti saya perlihatkan Dengan sahabat semua dekompresinya seperti apa Dan ini untuk lahar juga sudah seret Nah ini Sudah seret sekali laharnya disini Oke sahabat semua Itu dulu nanti kita pasang Oke sahabat semua kita langsung pasang ya Ini sudah dapat ya dua-duanya Noken asnya juga sudah dapat Ini yang ori ya Yang ori noken asnya ya Terlihat ya disini merknya Nah itu yang ori dan ini juga Untuk templarnya juga yang bagus Ya kita ganti dua-duanya Oke Nah ini Ya Kita pasang Tentunya yang pertama kita pasang Kita pasang Baik Langsung saja kita pasang noken as yang baru ya Noken as yang barunya Oke Langsung saja kita pasang noken as yang baru Nah ini untuk dekompresinya ya Yang lama dekompresinya sudah dibuka Ya Sudah dibuka Kita akan Langsung saja kita pasang Berikan oli dulu Ya Oke langsung saja sorong ya Untuk pemasangan disini Arahkan dulu tonjolan disini Ke depan ya Ke depan Karena nanti akan sempit disini Kita arahkan dulu ke depan ya Nah seperti ini Nanti tinggal kita putar Arahkan coakannya ke depan Nah sekarang saat pemasangan coakannya Arahkan ke belakang dulu Oke Tinggal dorong ya Nah itu Nah itu masuk ya Nah setelah masuk baru Putar noken asnya Arahkan coakannya ke depan Nah ini Arahkan coakannya Coakkan noken asnya ke depan Setelah kita pasang noken asnya Lalu kita pasang Templarnya ya Tadinya templarnya belum Belum ada Setelan ya Ini sudah kita ambil Setelan yang lama Sudah kita pasang disini Langsung kita pasang Ya Kita pasang Nah itu masuk Lalu kita pasang Pennya Nah itu atas sudah masuk Lalu kita pasang yang bawah Nah ini tadi Sangat kotor sekali Ada bekas ceman Disini ya Ini sudah kita bersihkan Mudah-mudahan ini mudah masuknya Kalau tidak mudah masuknya Lalu kita pukul juga ya Ya sepertinya seret juga disini ya Memang bagian sebelah disini Agak seret Oke Coba kita longgarkan baut disini Kalau-kalau Baut disini menjepit ya Kalau-kalau baut disini menjepit Akhirnya lobang ini menjadi kecil Menjadi gepeng Kita Buka dulu Bautnya Oke Sudah kita longgarkan Lalu kita pasang Ini sudah kita berikan Pelumas Sepertinya Memang Masih sempit ya Perlu kita pukul sedikit Oke Kita pukul Oke kita pukul sedikit ya Pakai obeng Dari sini Oke Oke kita pasang pelatuk yang kedua Ya Yang X Disini Nah itu Masuk Lalu kita dorong pennya Paskan dulu Lalu dorong pennya Pasang pelatuk yang kedua Kasih ya Oke kita pukul pennya Masuk Ini pennya memang tidak sempit ya Oke, siapa semua? Sudah masuk Tinggal kita pemasangan Penahan pen di sini Penahan pen di sini Dan penahan nocken as Oke, jangan lupa kunci kembali Baut yang kita longkarkan tadi ya Harus kuat Periksa semuanya Oke, kuat Tinggal pemasangan Gigi sentrik keteng ya Tinggal pemasangan gigi sentrik keteng Kita harus naikkan dulu tensionernya Di bagian dalam di sini Kita naikkan tensionernya Lalu kita pasang rantai ketengnya Nah, ini sudah terpasang ya Sahabat semua Jadi, seperti itu Untuk pemasangan dari nocken as dan platuk lap Tidak perlu turun mesin Ini bisa ya Bisa kita lakukan di sini Memang kita harus buka di sini dulu sedikit Agar bisa memasukkan tangan dari sini Atau dari sini Oke, sahabat semua Kita pasang rantai ketengnya Topkan ketengnya Lalu kita tes nanti hidupnya Baik Tinggal pemasangan dari sentriknya Nah, ini arahkan ke depan ya Coakan tadi ya Sahabat semua Top saya sudah pasang Ada garis top di situ Dia tidak pakai huruf H Ya, seperti Mana biasanya Seperti di Yamaha-Yamaha lain Untuk di sini Hanya ada garis saja Ada garis saja satu ya Ada garis satu Itu pasang di tanda Ada tanda tonjolan di situ Nah, itu Pas, langsung pas ya Saya tidak dorong lagi Sudah langsung pas Ini sepertinya kelewat Satu mata ya Kita turunkan satu mata Kita turunkan girnya satu mata Nah, itu Nah, itu baru pas Ya, itu baru pas Itu baru pas Lalu kita angkat Lalu kita naikkan tensionernya Tensionernya Agar lebih pas Nah, itu pas Pas Dan kita pasang bautnya Kita pasang bautnya Baut 10 ya Disini Oke, kita kunci Nah, itu masuk Bisa ya Sama semua ya Nah, kita lihat kembali Posisinya pas Lurus ke depan ya Coakannya lurus ke depan Dan kita periksa kembali Topnya Topnya di sini Nah, pas ya Pas, sini ada karisan Dan di sini ada coakan Di sini Ya, bagian di sini Oke Kita langsung saja Kunci Bagian di sini T8 ya Kita kunci kuat Kita kunci Pakai T10 ya Ini boleh kita pukul Seperti ini Nah, itu sudah kuat Nah, itu sudah kuat Oke, sahabat semua Itu sudah kuat ya Tinggal kita penyetelan klet Nah, ini Kita paskan kembali topnya Ya Di sini kita setel kletnya Boleh Silahkan sahabat Mau penyetelnya seperti apa Pakai veler boleh Atau tidak boleh Kalau saya Sudah jarang pakai veler ya Karena Kita gunakan perasaan saja Di sini Karena motor sudah lama Dipakai juga Jadi pakai veler Juga kadang-kadang Juga tidak tepat Berikan kelonggaran sedikit ya Berikan kelonggaran sedikit Ada spasi di klet Bikin ada spasi di setelan ini Oke, kita kunci Oke, seperti itu Cukup dulu Kita langsung pasang tutup kletnya Ini sudah selesai ya Kita selesai ya sahabat semua Kita pasang tutup head Di atas di sini Lalu kita hidupkan Seperti apa Suaranya Oke, kita berikan oli lagi sedikit Ya Di bagian di sini Langsung saja kita tutup Oke, langsung kita on-kan kunci kontak Lalu kita hidupkan Nah, itu ya sahabat semua Langsung halus suaranya ya Langsung halus suaranya di sini Nah, ini ada suara kenal pot yang bocor Di pangkal kenal pot Nanti kita menari Nah, untuk suara mesin sudah langsung halus Dan jadi seperti itu ya sahabat semua Untuk pemasangan di sini Tidak perlu kita turun mesin Kita buka di sini saja Itu sudah bisa Ya, jadi Suara kasar tadi Yang bunyi di sini Adalah suara Pelatuk lap Atau Ruler dari Templar Yang sudah mati Yang sudah jam Yang sudah jam Dan sudah aus Dan suara noken has yang sudah aus Oke, sahabat semua Itu saja dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih